Pagi-pagi di kasur aku ada darah gede banget. Halo semuanya, aku Rian. Balik lagi di channel aku. Gimana kabarnya nih kalian semua? Semoga baik-baik dan sehat selalu ya. Dan semoga juga malam minggu ini yang jomblo-jomblo dapet pacar gitu. Oke guys, masih di episode hormat. Sama seperti episode-episode hormat yang minggu lalu. Jadi di episode kali ini aku masih pengen bacain cerita pengalaman-pengalaman horor nginep di hotel versi kalian. Hari ini aku udah pilih beberapa cerita-cerita yang menurut aku menarik buat aku bacain. Kita langsung mulai aja dari cerita yang pertama. Cerita yang pertama disini dari Kuntil Anak. Hah? Serius? Namanya Kuntil Anak ya? Kuntil Spasi Anak ya? Mungkin dia planningnya memang mau bikin konten horor ya? Channelnya aja namanya Kuntil Spasi Anak. Sereman pengalaman saya waktu menginap di Padang, Sumatera Barat. Menginap di hotel yang dulunya pernah runtuh akibat gempa dasyat tahun 2009. Cuma sekarang hotelnya sudah dipugar menjadi lebih baik, modern, dan bersih. Waktu pertama nyampe di hotel itu, pas check-in gak berasa seremnya, malah terlihat kesan mewah di hotel itu. Pas selesai check-in, saya masuk ke kamar lihat kamarnya cukup lumayan besar sih, meski waktu itu saya booking kamar yang delaks. Saya sampai di Padang sekitar jam 7 malam. Sudah lumayan capek awalnya pingin cepet-cepet istirahat. Akhirnya saya mandi dan siap-siap mau istirahat sambil nonton TV. Tak berapa lama, mata saya sudah mulai mengantuk. Tapi entah mengapa raga ini seperti terjaga. Jadilah akhirnya sebentar-sebentar tertidur lalu terbangun. Pas jam 12 teng, tiba-tiba TV yang tadinya saya biarkan menyala supaya gak berasa sepi, mati dengan sendirinya. Mencoba berpikir positif, oh mungkin TV-nya di timer. Sayup-sayup saya mendengar bunyi air keluar dari shower di kamar mandi. Seperti ada yang sedang mandi di kamar mandi, lalu saya kaget dan berpikir. Perasaan sudah saya matikan kerannya. Kenapa airnya masih keluar ya? Apa iya kerannya bocor? Akhirnya saya bangun dan ngecek kamar mandi, ternyata lantai di tempat shower kering dan gak ada air menetes sama sekali. Saya masih berpikir positif, oh mungkin saya mimpi. Akhirnya saya kembali ke tempat tidur, mata betul-betul mengantuk tapi ada hal aneh yang membuat saya harus waspada tepat di jam 2 malam. Terdengar suara-suara itu pas di samping tempat tidur saya tepatnya di belakang saya. Sampai saya menarik bantal saya yang satu lagi di sebelah saya untuk menutupi telinga saya. Rasanya berat badan saya tiba-tiba lemas, semua itu berlangsung lama sampai azan subuh berkumandang. Baru suara-suara itu hilang. Mendengar suara-suara panik, minta tolong dan teriak-teriak itu membuat saya betul-betul berada di peristiwa bencana alam yang menakutkan. Akhirnya saya pun kurang tidur. Pas bangun dari tempat tidur, badan saya betul-betul lemas seperti habis melewati peristiwa yang mencekam. Setelah jam 5 pagi, saya berusaha bangun, mandi dan sholat. Tiba-tiba hati saya seperti pilu, sedih. Ada apa dengan tempat ini? Akhirnya saya bersiap-siap untuk sarapan. Pas mau menuju ke restoran tempat sarapan, saya bertemu dengan pegawai room service yang sedang membersihkan salah satu kamar. Saya tanya tentang sejarah hotel itu. Lalu dia bertanya, ada apa? Saya cuma bilang, enggak, mau tahu aja. Lalu dia menceritakan, waktu gempa besar tahun 2009, hotel ini runtuh dan hancur. Gedung yang sekarang ini hasil renovasi dibangun lagi dari awal dan berganti nama. Sambil sarapan, saya googling hotel ini ternyata betapa kagetnya saya membaca beritanya karena pada saat gempa terjadi, hotel ini paling terparah runtuh sampai rata dan korban yang paling terbanyak adalah tamu di hotel ini. Pantesan saya diganggu seperti itu. Lagi asik membaca, tak lama teman saya datang menghampiri saya. Saya lihat matanya sembab seperti kurang tidur. Lalu saya tanya, gimana tidurnya? Nyenyak. Lalu dia menjawab, gimana mau tidur? Nyenyak. Digangguin sesuatu, sampai nggak bisa tidur. Lalu saya jawab lagi, sama berarti kita. Oke, next! Yang berikutnya dari Michelle, Nino. Aduh, bang, adik gue juga pernah waktu di Bandung. Waktu itu kan kita sekeluarga nginap di hotel tersebut. Terus kamar kita, kamar kelas 2, dan di paling ujung roomnya. Nah, malam pertama biasa-biasa aja. Nah, malam kedua, waktu jam 7, adik gue mau mandi dan lagi berendam di bak mandi. Tiba-tiba dia melihat seorang anak kecil berdiri menatap dia. Terus ayah gue juga cari-cari kisah hotel tersebut. Dan ayah gue udah tahu kalau dulu ada seorang anak dengan babysitternya mati tenggelam di kolam yang nggak kepakai. Dimana gue kira tuh kolam rusak. Katanya, korban yang dulu meninggal itu kamarnya ada di bawah lantai kita. Aku rasa sering ya kita dengar bahwa cerita anak kecil tenggelam. Tapi kalau sampai babysitternya ikut tenggelam, kok agak janggal ya? Soalnya aku belum pernah dengar sih ada anak kecil sama babysitternya ikut tenggelam juga. Gimana menurut kalian? Oke, next! Dari Adelia Ramadhani Nurdin Pas itu aku habis dari Bali terus ke Jogja. Nah, di hotel Jogja itu satu kamar berlima. Ada dua kasur gede. Aku berdua sama teman aku deket jendela gede gitu arah ke kolam renang. Nah, hari kedua di kamar teman aku jam setengah 12 maleman dia mandi. Yang lain udah pada tidur. Dia ditampakin cewek yang bener-bener ada di depan matanya. Terus kebesokan dari kejadian itu di kamar aku, disitu gak ada yang lagi hide. Malam-malam aku pulang dari alun-alun, makan terus tidur. Pagi-pagi di kasur aku ada darah gede banget. Untungnya disitu udah mau check out. Wow! Creepy banget! Dia mau check out, and then di kasurnya itu ada bercak darah yang gede banget gitu. Ini creepy banget sih kalau memang bener-bener terjadi ya. Apa kalian pernah mengalami kejadian yang sama? Oke, next! Yang berikutnya dari My Isya Channel. Bang, aku pernah stay di salah satu hotel di Solo. Nah, itu tuh ada di... Wah, ini jangan disebutin ya nama hotelnya ya. Karena aku gak pengen ada pihak-pihak yang dirogikan dengan adanya video ini, teman-teman. Please, kalau misalkan kalian pengen ceritanya aku ceritain, gak usah ditulis nama hotelnya, gak apa-apa. Sebutin aja daerahnya, atau inisialnya, atau yang lain. Untuk sementara, nama hotel ini bakalan aku sensor ya. Bang, aku pernah stay di salah satu hotel di Solo. Pas aku sampai di hotel itu, aku seneng banget. Karena disana tuh luas banget. Dan aku juga seneng karena ada kolam renang, kampung ikan, resto, dan lain-lain. Terus, aku waktu pertama kali renang di kolam renang hotel itu, aku jalan ke kolam renang agak takut. Karena udah jam 7 malam. Waktu aku sudah sampai di kolam renang, aku langsung nyelonong masuk ke kolam. Gak ramah aku renang, di kolam paling dalam, aku lihat. Di dasar kolam kayak ada yang narik-narik kakiku. Waktu aku naik, aku gak ngeliat ada orang berenang di situ. Dan ketika aku sudah mau selesai berenang, tiba-tiba aku ngeliat ada sosok lewat cepet banget di bawah kolam. Terus, aku langsung hybrid, ngambil handuk, dan langsung ke kamar. Katanya sih, pada waktu dia berenang di kolam renangnya itu, ada yang narik-narik kakinya dia. Aku juga pernah sih ngerasain hal yang kayak gitu. Ada yang kayak narik-narik kaki gitu kan. Kayak kakinya ada yang narik nih. Tapi ternyata gak ada apa-apa. Mungkin juga itu efek dari tekanan air gitu. Karena kan dia berenangnya di kolam yang paling dalam. Gimana? Make sense gak menurut kalian? Yang berikutnya, dan juga ini yang terakhir, dari Bulan Pradana. Pernah nginep di salah satu villa yang emang udah tua atau lama. Jadi aku ada acara di salah satu pantai dan nginep di sana. Dan sekamar diisi dua atau tiga orang. Nah, karena namaku ada di akhiran, Jadi aku dapet satu villa itu cuma bertiga. Jadi di villa itu kan ada dua kamar. Aku dan temen-temenku mutusin buat tidur bertiga aja di salah satu kamar. Dan ngosongin kamar yang satunya. Awal masuk emang hawanya udah beda banget. Pas masuk ke kamar mandi buat cuci muka, Berasa ada yang ngeliatin dari batap. Sorenya abis dari acara temenku, Ada yang balik duluan dan pas buka kamar, Saat itu pintu kamar mandi kita kebuka. Dan temenku langsung berhadapan sama kaca. Dan ada bayangan muka orang yang serem banget. Sampai dia keluar villa dan langsung nyamperin kita ke gedung acara. Saat itu juga kita bertiga gak ada yang berani masuk duluan. Ketua acara itu sampai nemenin kita masuk dan ngamanin semua. Pas udah aman, kita lupa nutup jendela villa. Akhirnya kita bertiga keluar dan nutup jendela. Pas aku nutup, rasanya ada yang nahan tanganku biar gak nutup jendela itu. Bener-bener kerasa banget sentuhannya. Malam itu kita bertiga tidur bener-bener pelukan. Bodo amat dibilang apapun karena emang udah takut. Sampai akhirnya lama-lama kita semua bisa tidur. Dan pas bangun, aku kayak liat jendela dan dari jauh ada orang lagi nari Bali. Aku kira itu cuma mimpi dan paginya temanku cerita. Semalem dia denger suara gamelan dari kamar sebelah. Jadi ini kejadiannya di Bali ya? Atau dimana sih? Wow, ini langsung ada tiga kejadian horor ya. Jadi temannya masuk ke kamar, terus pas buka kamar tuh langsung ngeliat kaca. Dan di kaca itu dia ngeliat muka orang yang serem banget. Itu yang pertama. Yang kedua, pas malam mau tidur dia tutup jendela. Dia ngerasa kayak ada yang nahan tangannya waktu dia mau tutup jendela itu. Dan yang ketiga, waktu pagi hari dia bangun, di jendela itu dia ngeliat kayak ada orang yang lagi nari Bali. Oke guys, segitu aja untuk video hormat kali ini. Tapi aku juga pengen denger pendapat-pendapat dari kalian, gimana tentang cerita-cerita yang aku bacain tadi. Dan kalau misalkan kalian ada cerita pengalaman-pengalaman horor selama kalian nginep di hotel, jangan lupa tinggalin di komen di bawah. Karena cerita-cerita yang paling menarik, yang paling serem, yang paling creepy, bakal aku bacain di episode hormat minggu depan. So, seperti biasa, kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik jempol ke atas. Kalau kalian masih ingin nonton video-video aku berikutnya, jangan lupa klik tombol subscribe. Dan nyalain juga lonceng notifikasinya, supaya kalian dapat notifikasi ketika aku update video baru. Follow juga Instagram aku di atamalmatravel untuk dapetin update-update seru lainnya dari aku. Oke, that's it guys. Thank you so much for today. And see you guys in the next video. Bye-bye. Tiba-tiba dia teriak kenceng, kabur keluar kamar sambil banting HP-nya. Hebodoh yang lain pada dateng buat nenangin dia yang nangis. Ternyata saat dia selfie itu, ada sesosok penampakan tepat di belakang dia berdiri.